Menurut gue, Sulukata ini kura-kura darat yang paling worth it. Betul, ini sangat subjektif. Boleh setuju, boleh enggak. Tapi dari opini gue, kalau lu punya bajet tipis, tapi pengen punya peliharaan yang eye-catching dan eksotis, Sulukata versi normal emang paling benar. Daya tarik buat gue ketika pertama kali tau ada kura-kura jenis Sulukata ini, ya, size-nya. Setuju gak? Pasti kalian juga udah pada tau, kalau Sulukata ada di urutan ketiga, kura-kura terbesar di dunia. Di atasnya ada Galapagos sama Aldabra. Galapagos sama Aldabra itu harganya udah jauh, bos. Gak kayak yang satu ini. Bayangin aja dengan harga di bawah 1 juta, lu udah bisa punya bibit hewan peliharaan yang pas dewasanya seukuran binbek anak culture yang bisa jalan-jalan di taman rumah lu. Buat gue, hadirnya hewan peliharaan dengan size raksasa ini akan munculin kesan eksotis, langka, dan juga istimewa tentunya. Belum lagi rasa puas ketika liat ada tamu yang mampir ke rumah dan kaget karena kebanyakan dari mereka taunya kura-kura itu cuma bisa sebesar kura-kura Brazil. Selain soal ukuran, kalian pasti juga udah bisa liat dong luksnya sulukata itu secantik apa. Belum lagi kalau kalian hoki bisa dapet yang haidong atau motif tiger. Bisa cuan banget. Karakter sulukata yang aktif dan rakus juga jadi daya-tarik. Siapa disini yang kalau sulukatanya lagi makan tuh selalu ditungguin, diliatin sampe abis makanannya? Kayaknya memuaskan banget ya, karena mereka ini rakus banget. Kayak udah satu semester gitu mereka ngeliat makanan. Apalagi kalau mereka makannya sampe bunyi kerenyes-kerenyes di sayurannya. Gimana? Setuju gak sama gue? Feel free buat tulis apapun di komentar.